yo what's so cool back to my youtube channel gimana kabar kalian semua bos ya hari ini lemak murah sempat musku piye bos masih nawar-awar ikan kolom dikasih harga ngebirit ngilang jangan milah bos udah dibayar bos nah musku hari ini kita lagi ada di salah satu rumahnya bocil bosku dan bocil ini sultan dan banyak sekali koleksi ikan yang just gandos pas dia daripada kalian pindah sering ceket bacot baga bacot kitanya langsung kita ke videonya sigi bro sub salam dari Minjai oke bosku jadi kita udah sampai ini kalian lihat janaku nah ini ini gambar ikan nafas saya juga tidak tahu ini ada pucung ya disini bosku ada mahkotanya isi tattoo nya luar biasa nih bos jadi kita langsung aja panggil orang ini wah ada kaca tengah aja loh bos beganten belum ternyata mirip kayak libatah bosku sekarang kita masuk bos nah ini ada pal gunar disini bos jadi disini nih nah pake drum mic nya di bibir masanya nah bosku oke bos jadi kita lanjut lagi ini kita udah bersama pal gunar gimana kemaranya naik ini salah satu team fighter yang paling muda di GS gianyar snakehead balik ya just gandus wah gianyar nih bos terus single dolo single dolo eh by the way kamu kelas berapa sekarang 3 SMP masih 3 SMP loh bos ikannya udah ngeri-geri nih bos lihat nih split dulu dikit-dikit nah ngeri tuh bos wah mantap jiwa bos nah sekarang aku mau tanya kamu suka sama ikan caranya udah lama? udah dari corona oh dari corona jadi ini karena corona suka ikannya? sekitar 2 tahun ya ada keracunan di tiktok 2 tahun dari tiktok iya kalau suka cewek udah lama? eehh enggak suka kalau enggak suka suka cowok berarti dia mau iya deh bos parah sekali nah ini aku lihat-lihat disini koleksinya cakep-cakep disini ada beberapa ikan-ikan dwarf ini ya kalau disini aku lihat enggak ada ikan maru enggak suka maru atau gimana? enggak suka males merogres lama sekarang juga disini suhunya dingin ya iya jadi cowok-caya dingin jadi cocok untuk dwarf-dwarf disini bos nah kalau kita lihat disini bosku kita sekarang pertama spill androh nya bosku tuh wuhhh ngerti bos flaring dia bosku dan ikan ini masih size 8 centian ya? di 8 ya? 8 centian ya bos dan ikan ini tuh sudah pernah ditawar harga 1 juta kok 600 1 juta 600 bosku tapi belum dilepas karena masih mau diikutin kontes bosku dan inilah jiwa-jiwa fighter nih ya nah kenapa kok enggak dijual waktu itu 1 juta 600 kurang atau gimana? kurang ya kurang jadi kalau penawarannya lebih tinggi boleh beli? boleh itu kalau mau beli-beli kayak disini aku juga mau kasih tau bos tadi aku lupa disini juga dia jual ketapang kayak gini bos nih ini ada ketapang yang kayak gini nih nih nah nih ini ketapang cairnya ya? iya ini kering ini yang kering bosku daunnya jadi kalian bisa buat sendiri nah kalau ketapang-ketapang kayak gini nih kamu juara gimana? di Shopee Shopee? Shopee nya nanti bisa screenshot ya? iya bisa di bawah sini ya langsung ya jadi kalau mau beli-beli langsung aja nanti bisa dan dia tuh progres aurantin tuh pakai ketapang ya iya pakai ketapang wah nanti kita buka 1 bos jadi dia bilang sama aku juga karena aku mau kesini dikuras semua atingnya supaya bersih dan supaya kalian bisa nikmatin gitu loh bos nah sekarang kita lihat lagi disini bos disini juga ada ikan stewarti yang dotnya full ngeri nih full dot tapi belum ngedok masih bahan iya ini karena dia baru ambil dari umbioan juga kayaknya ya? enggak? enggak? enggak beda enggak? 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 enggak beda udah beli memang udah kayak gini? enggak? enggak? enggak bener belum tahu ya mungkin sepuluhan centi ya? ah ya enggak kan 8 nih ini mungkin sepuluhan 9, 10, an ya 9, 10 centi nah ini kalau ini dijual nggak sih? dijual kalau harganya cocok ya? iya semua dijual kalau cocok nah terus kalau mau beli ini bisa whatsapp enggak ya? bisa nomornya? lupa aku nomornya aduh lupa waktu dia ingetnya cuma sama apa? sama cewek nih? kalau ikan stewarty kayak gini kamu milihnya yang kayak apa sih pertama tuh dot banyak yang pasti banyak ya sampai mana sampai belakang insang pokoknya full dot full dot ya dari atas ke bawah sampai insang kalau rim dilihat nggak jadi ngeliat rimnya juga ya wah keren banget bosku masih bocil kelas 3 SMP tapi udah pinter milihnya disini juga ada pulkra nah ini bosku ini pulkra-pulkra yang sebenarnya masih bisa ikut kontes kalau kalian lihat penean dot pulkra itu bos itu dia cuman punggungnya aja yang dinilai bos kalau badannya tuh nggak begitu dinilai untuk ininya bos apa namanya dotnya jadi di BBB ini bisa nggak dinilai cuman punggungnya aja nih tapi nih ilusannya kurang ya malah kurang jadi ini memang untuk koleksi aja atau ada histori kan ini buat lengkap aja ya buat pelengkap aja disini supaya ada aja pulkra-nya ya biar nggak ngurus-ngurus teng-ngurus teng-ngurus nyamuk ah gitu bos jadi nih joss banget terus habis itu ya bos ya aku mau kasih tahu juga ke kalian bahwa palbuna ini sudah beberapa kali ikut kontes ya Iya baru tiga kali tiga kali Ubud pertama kan yang ketemu sama aku kelihatannya iya terus mana lagi tuh di tabanan tabanan ikut terus habis itu dua kali udah sekarang mau ke Banyongi sekarang mau ke Banyongi ya nah ini kita harus support teman-teman atau adek-adek yang memang lagi apa ya suka sama cana nah aku sekarang sendiri tanya sama palbuna kenapa milih ikan hias tuh cana kan banyak sekali nih ada predator all kayak banyak pibas terus habis itu kayak cupang juga ada terus habis itu ada koi ada mas koki yang asli Bali kenapa pilih cana karena seru B bisa diajak main nah bisa diajak main bosku terus habis itu lo maintenance ya cuman butuh lampu doang kan dia nggak perlu filter nggak perlu fitur terus habis itu enggak perlu fitur-fituran gitu ya jadi karena memang lo maintain sama dikasih pasir sama akuarium aja udah jadi bos terus habis itu lagi nge-train bener nggak sih iya lagi nge-train maksudnya dibikirin terus yang ketiga cuan enggak cuan banyak cuan banget ya kalau kalian yang di depan tuh ada motor vario wah joss motornya udah di modip dia tuh pengikutnya ini di follow bule KW yang shenggol doang gitu nah kita lanjut lagi di sini bos nah kita lanjut disini-sini ada auranti yang mantep banget nih kita kasih lihat gambarnya ini auranti size-nya berapa wal 14,5 14 cm 14 lebih lah ya 14-15 cm dan ini ikan ini bakal nanti turun juga di kontes Banyuwangi ya keren banget bos dan ini dulu belinya berapa sih 1,3 1,3 murah banget lo belinya loh sekarang sudah ditawar semua orang berapa kemarin baru 1,5 1,5 ditawarnya wah sayang banget ya tapi Paul guna masih belum jual dan ikan ini udah oran banget birunya udah dapet banget dan rencana sih boleh aja kalau ada yang mau nawar katanya Paul guna tapi harganya tuh harus cocok ya iya harus cocok di atas dua di atas dua lah ya jadi kalau kalian mau beli di atas dua bisa langsung WhatsApp nanti kita kasih nomor WhatsAppnya yang tadi itu nomornya Paul guna atau IG ada nggak ada apa namanya canaku canaku juga ya kita kasih juga di bawah sini di follow guys jadi kalian bisa tanya-tanya nih mungkin kalian malu nih kalau tanya-tanya sama orang orang yang lebih tua nah ini bisa nih sama bocil-bocil ini kerennya masih SMP kelas 3 tapi udah main cana udah keren-keren nah terus habis itu kalau progress cana orang sendiri nih gimana caranya kalau dari Paul guna nih cuma pakai pelet sama udang pelet sama udang dan ketapang tadi bilangnya ya ketapang akhirnya tebal apa tipis tipis ya nah boleh nggak kita lihat pelet itu pelet apa sih pelet powernya Kak ah coba ini peletnya bosku kalian bisa lihat nih namanya powernya cak ini bu punya temen-temen dari gianyar snack head dan ini setiap hari ya pakan ini ya ya dua butir dua butir dua butir dua butir ini punya sama dedo ya punya dede dedo griffish ya griffish nih bos jadi kalau mau order ini juga lewat sopi ada ya jadi lo sopi juga ada terus habis itu kalau untuk pelet sendiri ini ngasihnya berapa butir sehari dua butir dua butir sehari ya jadi cuman dua-dua dalam sehari berarti tuh kasihnya sekalian atau siang jamasuri sekalian sekalian ya terus habis itu kalau udangnya sendiri tuh udah buatan sendiri atau gimana buatan sendiri tapi belum launching Oh belum lonceng jadi nanti mau di launchingin dulu ya mau masih dicoba Wah ini bagus banget jadi nggak hanya jual produk jadi dicoba dulu dan terlihatan memang hasil agak lumayan sih ya memang cepat juga jadi akhirnya nanti mau dijual juga ya sama balguna ya tapi nanti tunggu aja makanya stay tune di mana nanti launchingnya digi di shopee digi shopee di top shopee digi di tiktok canaku namanya bos nah terus habis itu bosku kita lari ke sebelah sini bos nah ini kalau kalian deketin sini bos nah nih udah ngedok bos sayangnya ini sempat dia gigit ikut ekornya balen sayang banget kelinci percobaan dia kelinci percobaan bosku jadi ini kalau kalian lihat ya ini kan memang dibersihin kita sekarang coba pakein ketapang dari cara kuni bos ini ketapang yang ini bos luah langsung kita tuang nih kalau ngasihnya pengguna seberapa sih aku pengen tahu sepekat pekatnya tuh kayak apa gitu bos enggak sih enggak kalau buat channel draft tuh ya dikit-dikit aja jadi kita lihat nih bos ngisinya bos seberapa nanti ya jadi kalian bisa contoh juga nah jadi ngisinya tuh enggak terlalu banyak juga bosku jadi itu segitu aja cukup ya cukup supaya pHnya turun gitu ya pastinya ikan lebih nyaman nah kalau pHnya turun tuh ikannya lebih nyaman bosku dan apa namanya ya ketapang ini kan ada kayak bakteri staternya juga terus buatnya juga dikasih garam ikan kan ya ya dikasih dikit dikasih dikit tuh biar supaya amonia-amonia tuh bisa terlarutkan bosku nah ini cakep banget ya ilmunya masih bocor tapi banyak ilmunya kamu saya pikir kamu kopong kayak bengkul kamu yang sih MCC nah disini juga paling gunanya juga jualan ikan ombyok ya ya jadi buat kalian yang mau beli ini shopee juga jualnya mungkin lagi tiga hari itu ada di shopee nanti kan pasti pas tayang ini soalnya itu ada di shopee ya sobek-sobek jadi nanti pas video ini ini tayang nanti bakal ada di shopee jadi kalian bisa jadi ini ikan-ikan omby omby yang dijual sama lapal guna jadi ini size-nya sekitar 8-7-8 centian ya 78 centian kalau yang kayak gini dijual berapa sama-sama bro 130.000 130.000 ya jadi murah banget jadi karena langsung aja order nih rimnya tebel-tebel kalau dotnya ngeri-ngeri bosku ya dan ini kenapa aku kesini sebenarnya aku tuh tadinya pengen ngelihat bocil tuh antusiasnya sampai mana gitu loh ternyata luar biasa ini ya dan sebenarnya dia punya maru yang dia lagi treatment di luar bosku nanti tak kasih lihat nah ini marunya tuh nggak begitu kelihatan karena di ketapang pekat ya dan ini size-nya udah 33 cm ya 32 32 ya sebulan yang lalu udah ukur nah ini kira-kira dijual nggak kalau marunya tuh tadi nggak males dijualnya memang untuk dipunya-punya aja ya makanya dia memang kurang kurang apa ya kurang dapat feelnya sama maru makanya dia auranti bos lah cakep banget nih nah mungkin ini terakhir nih dari pal guna sendiri ada nggak pesan-pesan buat bocil-bocil di luar sana nih supaya makin semangat apa-apa gitu loh jadi kan banyaknya bocil-bocil yang baru main tapi kok ini kok yang main tua-tua gitu ternyata kan ada bocil juga gitu loh apa nih pesen-pesennya nih coba ngomong nih tetap semangat walaupun ikannya tidak sebagus ikanku ikannya boleh lebih bagus dia tapi kalian jangan lebih jelek ya harus lebih tampan Rehoda Diana ini thank you banget kita udah dikasih review ini jangan lupa juga kalian maaf untuk meramekan kontes-kontes yang ada di seluruh Indonesia jadi sekian dulu video hari dan nanti Rikyubah ngebollis play selalu mantingin jangan lupa like, subscribe, serta komen bye bye with you, adios sub indo by broth3rmax